Hai teman-teman saya Bimbi dari Apu Handmade kali ini mau share tutorial sarung bantal patchwork dari satu blok nanti teman-teman bisa dapat 5 variasi motif patchworknya seperti yang bisa dilihat ya hasil akhir 45 x 45 cm sebelum kita mulai yuk mampir ke toko kami di tokopedia.com nama tokonya Apu Handmade Apu Handmade tersedia produk-produk handmade keperluan sehari-hari bisa dipakai sendiri ataupun diberikan sebagai kado seperti celemek pot serut tas ikat tas cangklong dompet ikat dan lainnya silahkan mampir yuk kita mulai teman-teman siapkan kain ukuran 12 x 12 cm 2 warna putih 2 warna merah lalu 6 x 46 cm 2 warna putih 2 warna merah teman-teman boleh pakai warna lain selain putih dan merah yang pasti cari yang kontras warnanya jadi nanti bentuk polanya itu terlihat lalu yang square dipotong serong seperti ini sehingga ada 4 segitiga di tiap warna setelah itu posisikan seperti ini ukur 6 cm dari bagian yang paling lebar lalu kita potong lakukan hal yang sama untuk seluruh segitiga yang tadi teman-teman sudah potong setelah itu ambil potongan kain yang persegi panjang seperti ini lalu diposisikan potongan segiga tadi seperti ini sisi baik saling bertemu kalau kain perseginya warna putih yang disematkan segitiga potongan segitiga warna merah kalau perseginya warna merah yang disematkan warna putih lalu kita pentul jadinya seperti ini teman-teman kita gunakan sepatu 1.4 inch ini yang saya pegang lalu kita jahit jahitnya tidak perlu backstitch langsung aja jahit diluruskan lalu langsung jahit ya pinggiran sepatu diratakan dengan pinggiran kain lanjut sampai terjahit semuanya dengan rapih pada project ini kita pakai standar jahit 1.4 inch ya teman-teman jadi pakai sepatu ini terus dan tidak perlu backstitch untuk proses patchwork bagi teman-teman yang belum punya sepatu 1.4 inch bisa pakai sepatu yang biasa asal perdoman lebar jahitannya sama jadi nanti konsisten dan sudut-sudut patchwork teman-teman ketemu dengan rapih setelah selesai dijahit kita siapkan alas terika lalu kita setrika cara setrikanya dihangatkan dulu jahitannya lalu baru dibuka lalu ditekan seperti ini teman-teman mau pakai setrikaan dengan uap boleh tanpa uap juga boleh nah setelah selesai kita ambil penggaris lalu kita potong ratakan dengan yang bagian warna putih jadi dia lurus oke seperti ini ya teman-teman setelah itu kita balik kita ratakan bagian satunya lagi jadi seperti ini lakukan hal yang sama untuk potongan segitiga yang warna merah tadi ya setelah itu kita ambil kain persegi yang satunya lalu kita posisikan seperti ini yang bagian potongan segitiganya merah kita sematkan lagi ke yang persegi putih gitu juga sebaliknya kita pentul dan kita jahit setelah itu kita setrika setelah setrika dipotong lagi diratakan lagi bagian atas dan bawahnya nah kita sisihkan lalu teman-teman siapin kain ukuran 16x16 2 helai warna putih 2 helai warna merah lalu dipotong lagi diagonal seperti ini sehingga menjadi segitiga segitiga lagi setelah itu patchwork kita yang pertama disambung ke segitiga yang barusan kita potong panduannya kalau bagian tengahnya putih berarti segitiganya warna putih kita pentul nanti di jahit pinggir 1.4 inch ya nah kalau bagian tengahnya merah kita sambung dengan segitiga yang warna merah dipentul lalu jahit 1.4 inch di pinggiran teman-teman jahitnya pelan-pelan aja lalu di chain piece seperti ini dijadiin satu renceng setelah selesai di jahit renceng kita gunting dan kita setrika kita hangatkan dulu lalu kita setrika nah bagi yang segitiganya putih saya nggak mau kampuh kelihatan jadi kampuh diarahkan ke bagian yang lebih gelap untuk yang segitiganya merah kampuh bisa ke arah segitiga merah ini sih sesuai dengan preference teman-teman aja cuma saya nggak suka kalau kampuh nerawang di bagian kain yang putih oke setelah selesai di setrika kita ratakan ikuti patchwork yang kecil yang di bawah karena panduannya ukurannya itu oke jadi seperti ini lakukan hal yang sama untuk semua patchwork kalau ada yang tidak rata silahkan diratakan ya sama teman-teman setelah itu kita susun kita susun seperti ini panduannya adalah segitiga besarnya putih merah putih merah selang-seling nah udah kelihatan ini motif pertama ini yang saya jahit saya jadikan sarung bantal motif kedua teman-teman bisa seperti ini bagian tengahnya yang warna merah dengan warna merah warna putih dengan warna putih nah ini hasil tampilan motif yang kedua dari blok yang sama ya kan selanjutnya yang jadi panduan adalah segitiga besarnya yang tengah putih yang di sudut seberangnya itu warna merah atau sudut luarnya warna merah ini motif tampilan ketiga tampilannya jadi beda ya teman-teman udah kelihatan kan selanjutnya ini bagian dalam segitiganya dijadikan merah diselang-seling dengan segitiga putih tampilannya beda lagi ini tampilan keempat next tampilan kelima bagian tengahnya segitiga merah semua yang di segitiga luar itu putih semua nah ini dia tampilan kelima nah saya susun balik ke motif yang pertama karena motif ini yang saya mau jadikan sarung bantal kali ini nah teman-teman jahit dulu yang serong-serong oke seperempat inch mulanya dari sambungan pertama jadi jangan dari ujung jadi sambungan pertemuan jahitan itu di matching-in ya teman-teman pelan-pelan aja jadi yang di matching-in adalah sambungannya seperti ini dilihat nah itu udah matching matching baru kita sambung sisa kain yang di bagian awal tadi oke lakukan hal yang sama untuk sambungan lainnya jadi nanti hasilnya teman-teman bagus gitu patchworknya rapih dan cantik bentuknya perfect gitu ya nah setelah itu sambung atas dan bawah kita serika lalu sambung kanan dan kiri sebelumnya teman-teman cek dulu kalau misalnya sudut-sudut ada yang nggak ketemu di matching-in kalau misalnya bentuknya nggak square ya dirapihkan dibikin square sama ukurannya oke selanjutnya ambil potongan kain lebar 7 cm lalu kita jahit ke atas ke bawah panjangnya saya sekitar 37 cm teman-teman bebas aja tergantung kampuh ya nah ini dia hasilnya sekitar 47 x 47 jadi setelah sambung atas bawah tadi sambung kiri kanan ya udah rapih kita setrika lalu teman-teman siapkan liner saya pakai liner putih aja dan backing ukurannya sama 47 x 47 atau sesuai hasil patchwork teman-teman ambil resetting ukuran 40 cm jadi lipat dua tas kasih tanda bagian tengahnya saya pakai friction agar nanti tintanya hilang saat dijahit kain belakangnya batik cukup tebal jadi saya nggak pakai liner cuma bagian depan karena ada warna putihnya saya kasih liner warna putih teman-teman tentu rapikan lalu ukur dari bagian tengah patchwork ke atas itu 22,5 cm lalu teman-teman tarik garis ini panduan untuk pentul resletting bagian tengah resletting nanti dicocokkan dengan bagian tengah patchwork ya itu udah di tengah sama lalu teman-teman pentul di garis yang tadi kita sudah buat supaya lurus posisi resletting menghadap bawah jadi bagian baik saling bertemu pakai sepatu untuk resletting seperti itu tampilannya ini udah dijahit udah rapih kita cek nyangkut atau tidak nah caranya jahit resletting supaya tidak mencong saat di tengah jalan ketemu kepala resletting teman-teman turunin jarum angkat sepatunya lalu geser kepala resletting turunkan sepatu dan lanjutkan seperti itu supaya hasilnya lurus selanjutnya teman-teman tempelkan sisi baik resletting dengan sisi baik backing kita pentul seperti ini lalu nanti kita jahit lagi jahitnya cuma dari besi besi pembatas itu jadi 40 cm aja nah udah jadi kayak gini sudutnya kan ada lebihan ya kelebihan resletting kita lipat seperti ini lalu kita rapikan sisanya kita jahit sisa lebihan kain itu lakukan yang sama untuk sisi satunya ini dia hasilnya setelah itu kita tindes pinggiran resletting supaya apa supaya rapih seperti ini tindes sekitar 3 mm dari pinggiran resletting teman-teman cek lagi resletting nyangkut nggak kalau udah oke resletting dibuka setengah lalu kita lipat seperti ini sisi baik saling ketemu lalu kita pentul bagian resletting dipin yang rapih supaya nggak geser atau nggak miring saat kita jahit teman-teman buat garis 45 x 45 cm setelah itu kita jahit keliling nah kepala resletting di bagian tengah supaya gampang dibuka setelah dijahit teman-teman obras pinggirannya atau di zigzag seperti ini kalau di zigzag setelah di zigzag kelebihan kainnya kita gunting sudut juga dicekris serong supaya nggak numpuk saat kita balik nanti setelah selesai kita balik dan untuk sudut ditusuk pakai sumpit atau ditarik pakai pendedel hati-hati jangan sampai kainnya robek kita setrika terus kita masukin cushionnya isi bantalnya udah jadi sarung bantalnya cantik kan ini bagian belakang rapih untuk teman-teman yang ukuran sarung bantalnya 40 x 40 cm pinggirannya disesuaikan aja lalu untuk teman-teman yang mau bikin jadi quilt pakai motif yang sama atau di kombinasi silahkan aja teman-teman bisa jahit ini untuk dipakai sendiri hiasan di rumah atau diberikan sebagai kado atau bisa juga dijual semoga manfaat teman-teman yuk dukung kami dengan subscribe ke channel ini yang mau tanya silahkan komen jangan lupa like share dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi tiap kali kami upload video terbaru semoga teman-teman sehat selalu dan selamat weekend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati